Ilmu ini adalah ilmu yang agung Menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar Iman bisa bertambah Meningkatnya ilman bertambah baiknya seseorang Mutiara Hikmah Orang membiasakan diri dengan sholat Karena memang bisa jadi awal-awalnya itu berat memang Ya, sedang menekuni sebuah pekerjaan Yang dalam setiap menitnya Bahkan setiap detiknya itu Menghasilkan keuntungan yang besar Ini kalau dia berusaha dengan Apa namanya, usaha jiwanya Maka Setelah dia bisa melalui Dan bisa mengalahkan hal itu Maka akan dirasa mudah Nah Apalagi dengan janji-janji dari Allah SWT itu Jadi setiap perjalanan yang Sulit untuk dilalui Maka Akan dirasakan mudah Dan ketika dia sudah berada di puncak Lihatlah Orang-orang yang Para pendagi gunung Setelah mereka sudah berada di puncak Gunung yang paling tinggi Sedunia misalnya Maka dia dengan begitu mudah akan menancapkan bendera Ya mungkin bendera keanggotaannya Atau bendera ke negaraannya Nah disitu dia Di foto Di posting Ke beberapa grup Nah ini kami Sudah berada di atas Puncak gunung yang paling tinggi ini Nah Yang dirasakan apa Ya kenyamanan Enak Tenteram dan begitu seterusnya Begitulah Begitu pula gambaran hati kita Tadkala Untuk menuju kepada jalan Allah Dan ketika kita sudah bisa meraih Jalan tersebut Sudah meraih jalan tersebut Yaitu ibadat tersebut Maka Semuanya akan dirasakan mudah Setelah itu Yufdi ila almanazil Walmanahil Nanti setelah itu Allah Ta'ala akan mempersiapkan kepada kita Di tempat-tempat tinggal Yang sudah disiapkan Wa alihi al-a'lam Wa fihi al-iqamat Qad u'iddat Lirukka birruhman Yang telah dipersiapkan Ya Yang telah dipersiapkan Bagi mereka yang Menuju jalan Kepada al-ruhman Azza wa Jalla Kamu simin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka antara hamba Dan antara kebahagiaan Dan keberuntungan Adalah Kuatun Kuatun azima Itu kuatnya tekat Wa saburun Wa saburun Seadaan sabar yang Harus di Apa namanya Yang harus ada sewaktu-waktu Wa syaja'atu nafsi Keberanian jiwa Wa thabatu qalbin Kuatnya hati Atau tetapnya hati Wa al-fadlu biadillahi Yutihima yasha' Sedangkan karuniah Itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki Wa ngawudul fadil al-adhim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Karuniah yang besar Yaitu Kamu simin yang dirimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhir dari apa yang dikatakan oleh al-imam Ibn al-qaym rahimah Dalam madariju salikin Jadi antara hamba Dan antara kebahagiaan yang akan didapatkan Antara keberuntungan yang akan dia rasakan Adalah Kuatun azima Kuatnya tekat Sobrun sa' Itu kesabaran yang harus selalu ada dalam setiap waktu Serta apa Washaja'atu nafsir Itu keberanian Jiwa kita Thabatu kalbin Nah Ketakuan hati Ini harus ada Dan mengiringi setiap ibadah kita semuanya Harus ada azim yang kuat Tekat yang kuat untuk melakukan sebuah ibadah Kesabaran Selain itu juga apa Keberanian hati Keberanian jiwa Dan tetapnya hati Ini hal-hal yang akan mendorong Mendukung Dan akan mendorong Untuk kesuksesan Dalam melakukan sebuah ibadah Nah Kalau itu semuanya tidak ada Apalagi di awal ini Minat sudah tidak ada Minat ibadah sudah tidak ada Dilihatlah kepada sebagian kaum muslimin Saya mengatakan kepada sebagian kaum muslimin Karena kebanyakan mereka adalah orang-orang muslim Tapi lihatlah bagaimana dengan ibadah yang dia Harus dilakukan Harus dilakukan Solat yang harus dilakukan Ternyata tidak dilakukan Kenapa? Ya bisa jadi Minat sudah tidak ada Mengatakan ya saya itu masih muda Ntar Besok-besok saja lah ketika Ya sudah mendekati masa tua Baru saya solat Ya Orang yang punya harta Harta aku masih sedikit Besok sajalah kalau harta ini sudah cukup banyak Sehingga ketika Dikurangi untuk infak Dikurangi untuk sodako Itu tidak Tidak begitu nampak Karena saking banyaknya harta Nah ini Akhirnya apa ya? Minat di awal itu sudah tidak ada Azimatun Kuatun azim Kuatun azimatin itu sudah tidak ada Kuatnya tekat sudah tidak ada Ya kesabaran juga sudah tidak ada Nah keberanian juga tidak ada Ketetapan hati juga tidak ada Maka bagaimana mungkin Ibadah ini Bisa Dilakukan oleh seseorang Wal fadlu biatillah yutihma yasha Nah ini Maka Semuanya Kuatnya azimah Kesabaran Kuatnya hati Kuatnya jiwa Tetapnya hati Itu semua adalah Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah ta'ala berikan kepada Siapa yang dia Dia kehendaki Maka ini harus kita minta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita minta kepada Allah Kuatun azimatin Kuatnya tekat Wasabru saatin Yaitu kesabaran yang selalu Harus ada dalam setiap waktu Washaja'atu nafsin Yaitu keberanian jiwa Serta Thabatu kolbin Ini harus selalu minta kepada Harus selalu kita minta kepada Allah Agar Jalan yang menuju kepada Allah Mudah kita lalui Kenapa? Wa naudul fadil adim Ya semuanya itu adalah Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa di video selanjutnya